Perahu Polairut yang tengah mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbalik dihantam derasnya arus banjir. Akibatnya seorang ibu dan anaknya hilang terbawa arus dan masih dalam pencarian. Korban banjir menangis saat mengetahui anggota keluarga mereka hilang di telan arus banjir. Dua orang dikabarkan hilang saat dievakuasi petugas menembus derasnya banjir di Cekarang Utara Bekasi, Jawa Barat. Tim Sar yang berada di lokasi kejadian masih terus mencari korban khas ya tua mukminah dan anaknya yang masih balik tamif pahul hoyer. Suami korban saat dievakuasi menggunakan perahu yang berbeda dan tidak bersama dengan istri dan anaknya. Terus perahunya memang terguling gitu? Iya kembali. Abang ikut di perahu itu? Enggak, masih di atas. Di atas. Jadi istri dan dua, anak-anaknya. Yang cewek-cewek semua. Anaknya berapa tahun, Bang? Empat tahun. Cewek? Cowok. Kita masih istri dan saya, makasih. Dalam evakuasi korban banjir, petugas mengaku terkendala oleh arus banjir yang deras. Polisi juga menjelaskan banjir di permukiman warga ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Kali Cilemah Abang, Cikarang Utara. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17 desa yang terendam banjir dengan ketinggian air hingga 3 meter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Sofian, Aingus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!